Gue sudah di lokasi kedua yang konon katanya disini banyak sekali gangguan terutama yang melewati jalan sini Diganggu oleh sosok wanita ya yang katanya sih sangat mengganggu sekali disini Disini juga lokasi juga rawan kejahatan ya Kalau bisa lihat disini saya berada di jalan kawasan industri ya Disini terjadi banyak ya tragedilah disini Nanti apa yang ada disini akan dijelaskan oleh temen saya Fahel dan Abay dan juga Jo Mungkin nanti jika memang ada sosok yang ingin komunikasi ke kita Nanti mungkin Mas Jo nanti juga akan memberikan interaksinya ke video kita kali ini Oke guys, supaya ikuti terus video kita Sekarang kita sedang berada di pertigaan jalan di konang Kalau disini sih dari warga-warga sekitar ya Jadi mereka tuh setiap malam yang lewat sini tuh pasti selalu digangguin sama sosok wanita baju musik Terutama hansib Waktu itu kan disini masih ada hansib Nah setiap hansib lewat sini tuh pasti dia selalu diganggu Dari Mas Abay Kira-kira apa Mas Abay masih pernah disini? Saya udah cerita juga disini katanya banyak yang digangguin juga Terus kali kayak macam sampam-sampam pabrik sering nemuin Kayak hansib juga banyak warga-warga juga yang pernah ngeliat gitu Tapi selama ini sih masih banyak yang udah ngeliat begitu sih Tapi belum, saya belum pernah sih tapi jangan sampe lah Sampe? Sampe-sampe Sampe-sampe Nah yang Joe klarifikasi dari cerita Mas Pahel dan Mas Abay Di lokasi saya ini adalah Lokasinya menurut Joe Itu di belakang Ada sosok Perempuan Ada sosok perempuan di belakang Mas Pahel dan di belakang Mas Abay Itu ada sosok Anak kecil Yang pilih banget Dia larinya cepat Dia seperti Mengamati kita Dan posisi disini Jalanan sini memang kebanyakan itu perempuan Tapi ada juga sosok Yang bisa dibilang itu seperti Apa ya? Kayak tiang listrik tinggi banget Tinggi tapi kurus Dia itu seperti apa ya Kayak Sosoknya tuh Apa sih? Kepalanya lonjong Kepalanya lonjong Oh dia gak mau diceritain Dia gak mau diceritain Dia pokoknya sosok tinggi Nah Setelah Akhir itu Apalagi ya Banyak lah Banyak Banyak banget Terutama dari belakang sini Pada ngukur Cuma hanya sebatas Ali aja Seperti itu Oke mungkin Untuk selanjutnya Joe akan coba Untuk komunikasi sebentar Sama penangku disini Apakah benar Lokasi disini Benar Banyak perempuan Dan banyak gampung Oke saksikan terus Di channel kami Rakturaya Edisi tanggal Saat ini Gue masih berada di lokasi yang sama Di pos Pertigaan Gue akan mencoba Untuk berkomunikasi Dengan sosok Mengganggu Di pertigaan Pos itu Oke Gue akan coba Untuk berkomunikasi Sama penuh sini Eh Kayak jendeng kabur ya Kita ke terat sini aja Jangan jauh-jauh Assalamualaika Egoid Salamaneh Siapa nama kamu Kamu bisa Hmm Siapa nama kamu Hei Salamualaika Egoid Kamu bisa menceritakan Enggak Apa yang terjadi disini Kenapa Hei 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 Kami minta izin Jika kami mengganggu disini Kami hanya ingin Mengkonfirmasi Cerita yang ada disini Karena disini banyak Hal-hal yang Cerita yang tidak Tidak Kami tahu Apa kebenarannya disini Kami tidak Tidak masuk untuk mengganggu Ataupun mengambil Apapun yang ada disini Siapa nama anda Kau jika ya Saya ingin tahu Manitur Saya tahu Han Oke oke Eeee Anda berada di lokasi dimana Hei Kamu berlokasi dimana Tempat kamu itu kenapa kamu bisa ceritakan kenapa kamu bisa seperti itu itu tahunnya kapan kapan terjadinya ada yang kamu ingin sampaikan kalau kamu emang tidak ada yang ingin kamu bisa sampaikan lagi kamu bisa keluar hai 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 jika kamu ingin ada yang kamu ceritakan ke kita ceritakan saja Hai jadi tidak ada cerita bohong ataupun kesalahan yang orang dengar ataupun cahaya cerita-cerita-cerita saja hai 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 saudara-saudara ada apa mau kemarin kamu sini kamu sini hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini kamu assalamualaikum jangan kami minta izin disini kami tidak untuk masuk untuk mengganggu kami disini iya saya meminta izin kepada anda disini makanya saya meminta izin mohon maaf jika kami mengganggu kami tidak ada maksud untuk mengambil apapun disini ataupun mengganggu kalian iya saya tahu nah bisa kalian bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada disini iya oke dia tahu dia salah hai hai bro udah 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 ada 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 kasih 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 nah itu dia tadi perjalanan kita di sebuah tempat ya seperti danau atau empang gitulah yang konon katanya disitu pernah kejadian orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi diculik oleh sosok wanita yang berdada besar disana dan satu lagi kita tadi tempat jalan yang konon katanya disitu banyak sekali kejadian kecelakaan dan kejahatan serta makhluk yang suka usil di jalan tersebut namun kita akan tanya-tanya ke temen kita file dan joe apa sih yang dia rasakan dan apa sih cerita dia mungkin yang dia saat kita perjalanan tadi yang gak dia ungkapin ke kita oke kita tanya aja langsung oke ya guys tadi kita habis dari kebun terus kita habis dari ini lagi mas ya dari kebun tadi tuh ke Walingi terus kita ke pos juga itu tadi di kebun yang deket danau itu gimana ya ngerasain merinding sih cuman sepanjang perjalanan menuju Walingi tadi tuh yang ada ponsel itu disana tuh sepanjang jalan tuh saya kayak ada yang manggil-manggil gitu manggil om om suaranya kecil nadanya tapi itu suara perempuan ditambah lagi pas udah sampai di lokasi kedua saya lagi senter-senter tuh itu ada penampakan rambut ya kayak ya jadi tadi pas deket pohon seri pas El ngasih aja nyerot ke pohon raput dan dia ngeliat rambut ya dia ngeliat rambut gede banget nah kalau untuk joe tadi pas waktu di kebun itu emang ada sosok perempuannya cuman dia gak bisa ngomong dia itu sepertinya ngomong tapi mulutnya itu kayak ditutup jadi emm gitu terus ada lagi perempuan yang kita tolong cuman joehovan takutnya itu adalah jin yang malah nyerupai sosok pernikahan yang dulunya katanya pernah ada yang bilang di lokasi kebun terus emm di pos tadi nah di pos tadi apa yang mas El rasanya kaget 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 aja gimana ya susah saya gak jelasin dari kata-katanya parnonya deh bukannya disitu tadi juga ada si abai ya cuman abainya lagi gak ada disini kalau untuk joe di pos itu yang jauh lihat adalah sosok perempuan tapi perempuannya itu kebawah kebawah dia jalannya kebawah terus sosok yang tinggi palanya peang setinggi kayak tiang listrik terus ada sosok juga dia gak seneng dengan kehadiran orang-orang yang berdua kayak mabok-mabokkan di pos itu dia marah katanya gitu kenapa tempat ini digunakan untuk hal-hal seperti ini akhirnya disitu dia berontak berontak sama mas El juga kan tadi terus sama mas Dwi juga sama mas Abai akhirnya disitu joe berusaha untuk luar ini daripada nanti terjadi hal-hal yang lebih agresif lagi bisa dibilang seperti itu oh iya buat teman-teman nih jangan lupa ya subscribe like dan komen ya sampai ketemu di ekspedisi selanjutnya